Diri itu kamu, kamu yang udah jelas-jelas dengan sadar dan sengaja menghancurkan kebahagiaan orang lain. Tadam, wah ini bagus banget, ini buat loh saya. Iya dong, ini buat kamu. Gelangnya bagus banget, makasih ayah, Rasa suka banget gelangnya. Terima kasih kembali, jadi gelang ini sih sebenarnya bukan dari ayah, tapi dari adik kamu. Maksud ayah Fera. Oke gini, sebenarnya Rasa punya adik lain selain Fera dan adik Rasa itu bilang ke ayah, dia sayang banget sama Kak Rasa, makanya dia bikinin gelang ini khusus buat Rasa. Rasa mau ketemu sama adik ya? Iya sayang, ayah janji suatu saat nanti pasti ayah akan ajak kamu untuk bisa ketemu dengan adik kamu. Ya, karena dia juga bilang sama ayah gini, pengen banget ketemu sama Kak Rasa, pengen main dan jalan-jalan bareng katanya. Terus, kalau ayah lagi ceritain mengenai Rasa ke dia, dia senang banget dengarnya. Kamu ingat ya sayang, kamu harus sayang juga sama adik kamu itu. Sama seperti kamu sayang sama Fera. Karena walaupun kamu punya adik lain selain Fera, tapi kamu harus ngerti bahwa kasih sayang ayah gak akan berkurang sayang. Kasih sayang ayah akan jadi double. Dan porsi kasih sayang ayah itu akan sama kepada setiap anak-anak ayah. Iya sayang? Janji ya. Iya, ayah janji. Ayah jangan sedih. Rasa juga sayang banget sama ayah. Dan Rasa juga sayang sama adik. Rasa satu lagi. Rasa gak sabar deh, mau main sama dia. Iya sayang. Ayah tahu. Kalau Rasa itu adalah anak ayah yang paling baik. Dan ayah yakin kok. Kalau Rasa akan menjaga dan melindungi adik-adik kamu. Ayah sayang banget sama kamu nak. Coba dipakai kelaknya. Coba dipakai. Bagus kan? Bagus ya. Bagus kan? Iya. Aku tahu apa yang ayah lakukan terhadap ibu itu salah. Tapi aku gak bisa membenci anak ayah dari perempuan itu. Karena dia juga gak mau dan gak meminta dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Aku harus bisa mencarinya. Apa mungkin aku bisa nanya sama Tante Utami? Siapa tahu Tante Utami tahu informasi tentang keberadaan adikku. Berarti aku harus minta tolong sama Vera. Ibu. Aku minta maaf ya sekali lagi. Kemarin aku udah ungkit tentang masalah lu ayah. Yang pastinya... Sangat-sangat menyakitkan buat ibu. Enggak. Ibu yang minta maaf sama kalian berdua. Karena kan gak seharusnya ibu marah sampe segitunya sama kalian berdua. Ya, gue hanya minta tolong. Kalau bisa... Kalian lupakan semua kenangan tentang ayah kalian. Karena ibu gak mau hubungan kita tuh menjadi renggang karena hal ini. Iya, gue tahu. Aku salah. Sekalian, ibu mau kasih tahu tanah yang di Jalan Merdeka mau ibu jual. Udah ada pembelinya. Iya. Rencananya untuk gantinya ibu mau beli kafe teman ibu. Ibu mau buka kafe. Ibu mau buka kafe. Ibu, banyak loh sekarang kafe-kafe yang gulung tikar. Tapi kata teman ibu, itu tempatnya strategis. Ya, prospeknya bagus. Dan dia menjual itu karena dia mau ikut pindah sama anaknya ke Belanda. Kan selama ini kalian berdua udah menjahit di tulang punggung di keluarga ini. Sekarang Rosa lagi hamil, lagi tidak bisa bekerja. Ibu tidak mau menjadi beban juga untuk kamu, Vera. Kalau kita punya usaha kafe, kan kita bisa dapat pendapatan dari situ. Oke, aku setuju. Nanti aku bisa bantu ibu urus kafe. Kamu? Kamu kan bisa minta tolong nih sama teman-teman selebgram kamu untuk mempromosikan kafe biar kafe-nya viral. Ide bagus. Alhamdulillah, ibu senang kalau kalian setuju. Aku bantu ibu ke notaris juga ya. Aku bantu ibu untuk urus akte jual-beli tanah. Sekalian, lihat juga kelengkapan surat-surat kafe yang mau dibeli itu. Iya, nak. Makasih ya. Ih, bentar lagi kita punya kafe. Aku gak sabar deh, Kak. Mau promo-promo gitu di sosmed aku. Iya, tuh tugas kamu tuh. Iya, jadi PR-nya. Tuju, tuju. Pansarnya nanti. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.